Meskipun lansia itu sudah mengalami disable atau mengalami keterbatasan, harus tetap mandiri. Saya Tribu Dira Harjo, guru besar di Birang Gerontologi. Gerontologi adalah ilmu tentang kelanjut usiaan. Saya menekuni ilmu ini sudah 30 tahun sejak saya di Universitas Indonesia. Dan saya berbahagia karena di Universitas Respati Indonesia juga sudah menjadi Universitas Ramah Lansia. Di universitas ini ilmu kelanjut usiaan diberikan di semua program studi, baik bidang kesehatan, bidang sosial, maupun teknologi. Populasi lanjut usia, yaitu mereka yang berusia 60 tahun ke atas, terus meningkat. Saat ini terdapat 27 juta lansia dan tahun 2045 akan menjadi 50 juta. Proses menua itu ada dua aspek, menua sehat dan menua sakit. Menua sehat atau healthy eating itu harus dipertahankan dengan kegiatan yang disebut active eating melalui kegiatan 7 dimensi lansia tangguh. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengalami disabled, mereka perlu dibantu oleh pendamping yang dalam bahasa Inggrisnya caregiver. Dan saya juga bersyukur karena anak-anak muda juga peduli pada lansia, juga peduli untuk mengembangkan pelatihan caregiver. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih, selamat untuk terampil.